Saya sekarang berada di Ubud, ini tempat yang tidak pernah saya kunjungi padahal bicara ke Bali 20 kali lebih ada deh, bahkan sejak tahun 2000-an atau bahkan 90-an saya sudah pernah ke Bali Sampai sekarang baru kali ini menyempatkan diri untuk datang ke Ubud Gak nyangka juga sih, tempatnya ternyata cuma sawah-sawah doang Yang sepertinya ini ya, gak banyak beda banget sama KJ, bedanya cuma mungkin Kalau level kemiringan tetap sama, level kemiringan cuma ini pohon-pohonnya sudah terbentuk semuanya Dan memang sudah digarap, dipersiapkan dengan baik ya, tempat wisatanya Nah ini sedikit sharing ya teman-teman Saya sebelumnya kemarin sempat juga ke tempat desa wisata Panglipuran Nah itu yang sangat ternama kan Ini dalam rangka sebetulnya studi banding, ya Tapi sekaligus perjalanan projek kita yang terakhir Gade Priner di kota terakhir Denpasar 12 kota nih, tapi saya kebagian roadshow di 6 kota Nah sekalian lah sebelum balik, kita extend untuk benchmarking Kampung Juragan Supaya dapat ide-ide fresh nih, perkembangannya seperti apa Bagaimanapun ya, kalau bicara masalah wisata di Indonesia Bisa dikatakan mungkin Bali adalah termaju Saya beneran kaget tadi masuk ke daerah Ubud ya Wah itu ternyata pertukuhan-pertukuhan itu sudah kayak di kuta aja gitu kan Ini menjadi suatu pelajaran ya buat kita bahwa memang pariwisata itu ternyata memang bisa disiapkan Padahal kalau kita bicara, ini tadi rancan-racan nih Kalau digarut kayak ginian, banyak banget Nah masalahnya banyak itu kan nggak tergarap Ya kalau digarap ini menjadi suatu destinasi wisata yang unik buat orang kota, buat orang luar negeri Karena apa? Karena mungkin di luar negeri kalau bicara masalah industri beras ya Itu mereka nggak seperti gini, rata semua ladang yang panjang melebar gitu kan Dan luas ya gitu ya, hamparan seperti savana Tapi kalau di Indonesia ternyata memanfaatkan teras-teras siring ini Makanya tempat ini disebut namanya teras siring Teras siring Nah, di Kamu Judagan Alhamdulillah seperti ini Bentuknya seperti ini Makanya saking tahu ya Kamu Judagan seperti apa Kita pengen, ayo kita benchmark yuk sama Ubud Dan datanglah kita kemari Dan di bawah itu saya melihat Itu juga sungai, sungai itu juga Sungai kecil, bahkan lebih kecil daripada punya kita ya mungkin ya Itu hanyalah sungai-sungai irigasi Yang artinya bukan sungai bersih ya, tapi sungai-sungai kotor gitu ya Sungai kotor yang digarap Sekali lagi digarap Dengan baik ya Menjadi suatu destinasi wisata Nah, jembatan Ada kasih jembatan, jembatan-jembatan kecil juga Jembatan kecilnya Ya, nggak spesial-spesial banget Gampang juga ya Agak ala kader Dan itu juga bisa dilakukan di tempat kita Satu hal yang membuat saya wake up itu apa sih? Di sini ternyata tidak perlu kita memikirkan infrastruktur yang terlalu madai dalam artian ya Kalau jalan-jalan ini nggak perlu dibuat kayak jalan setapak yang bagus Toh ini juga tanah doang aja Ya, tanah Tanah tuh, lihat tuh Tuh, tuh, bule-bulenya juga jalan-jalan apa Di tanah-tanah gitu Mau mereka bayar Ya, saking mungkin ya Ketersediaan terhadap persawahan dan tempat-tempat yang alami seperti gini sudah jarang sekali ya sekarang Dan inilah wisata Sekali lagi wisata Wisata Indonesia kaya Hanya saja mungkin belum tergarep dengan berkualitas Kita pindah sedikit spot Nanti kita lanjutkan pembicaraan kita Wisata seperti apa itu yang disebut Wisata berbasis edukasi Ya, seperti kayak kamu juga kan yang kita desain ya Mudah-mudahan ya Dengan izin Allah Akan segera dibuka Wisata Bisnis dan adventure Bisnis dan adventure itu artinya apa sih Karena memang kita di dalam situ Kita berbisnis di situ Kita membangun Peradaban baru di situ Seperti kayak pertanian, pertanakan, perikanan terpadu organik Dan kluster produksi ramah lingkungan Artinya di dalam tempat kita Sudah Ada sistem Suatu bisa dikatakan ekosistem kemandirian Yang mana Mau belajar pertanian Datang ke situ bisa Mau belajar Pertanakan, perikanan Bisa juga Dan juga terutama industri kecil Yang ramah lingkungan itu bagaimana Nah, harapan kita pun juga Sebetulnya industri itu tidak hanya Di tempat kluster-kluster produksi Tapi juga Di rumah-rumah masing-masing Sudah bisa mulai Artinya nanti Warga itu bisa jadikan outsourcing Dari industri yang ada Bisa jadi seperti itu Tentu aja nanti infrastrukturnya dibuat Sedikit unik lah Bagaimana Supaya line produksinya itu Bisa tetap Nyambung Tidak Work in progress Kelamaan Nah, apalagi yang Perlu diperhatikan Dalam suatu konsep Wisata ya Terutama Menurut saya kembali lagi Adalah ke Kesiapan dari si Manpower itu sendiri Kalau Wisata Ada air-airnya seperti gini Yang paling saya resah itu adalah Apa sih Sampah Itu aja Nah, ini adalah PR yang cukup Panjang bagi kita Bagaimana untuk Mengedukasi Warga Untuk tidak Membuang sampah Sembarangan Nah, ini tentu aja Ada Yakin ya Ada cara-caranya Saya banyak belajar juga dengan Pak Lurah Panggung Harjo Itu keren banget tuh Lurahnya Beliau ini Pelurusan Sarjana Dari UGM Terus kemudian Beliau mengkonsep Suatu Kampung yang Ramah lingkungan juga Nah, penerapannya Seperti apa Ini juga pertanyaan dari Teman-teman yang tanya Nanti konsepnya Di kampung juragan itu Tentang Limbah itu bagaimana Mas J Ya sebenarnya simpel Saya akan mengikuti beliau Ya ini Boleh dong kita ATM Bahkan ATP yang Bagus ya Nah Kalau warga nanti Membuang sampah itu Ada tiga macam Yang pertama Dia membayar Yang kedua Dia dibayar Yang ketiga Tidak sama-sama bayar Nah, bagaimana itu konsepnya Kalau Dia buang sampah Dicampur semuanya Plastik, makanan Kerdus Kaleng-kalengan Semuanya dicampur Dia harus membayar Per kilonya berapa Nah, kemudian yang kedua Dia bisa dibayar juga Sebetulnya Kalau dia pilah Dia pilah Tapi Yang bisa dijual ulang Atau dijual ulang Seperti kayak plastik Dan juga Kaleng Kertas Itu dipisah-pisah Dipilah-pilah Dijual Nanti dibayar dia Dikiloin Berapa per kilonya Dan yang ketiga Dia buang Tapi dia tidak dibayar Kita juga tidak dibayar Apa itu? Sampah makanan Karena sampah makanan ini Nanti akan dijadikan Makanan-makanan Magot Bisa Untuk nantinya Jadi kompos juga bisa Itu konsepnya Itu keren banget tuh Dan Anda bisa Suti banding Karena saya Udah datang kesana Dan itu adalah bagian Dari binaan CSR-nya Pegadian Nah, kita bisa memanfaatkan Para CSR-CSR juga ya Untuk mendanai Gerakan-gerakan Sampah Untuk mendaur ulang Sampah Untuk Pengendalian sampah Dengan adanya Insentif Berupa duit Tadi itu Mereka Mau buang Kantong plastik kah Ataupun juga Botol-botol plastik Sayang banget Bahkan ini Kita bisa Menggunakan dua sisi nih Kalau itu warga Kalau seandainya mereka Membuangnya Bener Atau artinya Dipisah-pisahkan Lebih dahulu Mereka mendapatkan Insentif dalam bentuk uang Tadi kan Ataupun nanti dalam bentuk token Yang bisa Dipakai buat Uang sekolah Uang buku kah Uang kesehatan kah Bisa kita atur Nah, tapi sebaliknya Kalau mereka Ketahuan membuang sampah Sembarangan Atau membakar Sampah Ya Sampah-sampah yang Tidak boleh dibakar Tentu aja seperti plastik Segala itu Ketahuan seperti itu Akan dihukum Hukumannya apa? Tidak mendapatkan Insentif Nah, insentif dalam bentuk Pendidikan Kesehatan Ataupun insentif lain-lainnya Termasuk mungkin di blacklist Untuk tidak boleh jualan Di tempat kita lagi Harusnya seperti itu Dengan begitu Sebetulnya Culture itu akan terbentuk Memang Kesannya kayak Sadis ya Ya, tapi Dalam pendidikan Itu Kedisiplinan itu Membutuhkan Tumba Ya, gitu kawan-kawan ya Ini sharing Saya Sedikit dari Tempat wisata Tapi Yang terakhir Saya Cuma mau bilang Sebetulnya Kembali lagi Saya kemarin lihat Pada saat di desa wisata Panglipuran Itu Sebetulnya Cuma desa biasa Cuma Hanya sedikit menambah Gerbang-gerbang Ya, bukan Banyak 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 sedikit ya Semua ditambahin Gerbang-gerbang Dan di Tata Ya Memang Bentuknya itu Pas banget ya Mereka itu Naiknya pas lurus gitu kan Di Tata Memang beda kontornya Sama seperti ini Ada yang nyawah Atau Bercotok tanam Di sekitar situ juga iya Nah, tapi sebenarnya itu bukan Bisa Gak bisa Dibilang beneran Sebagai desa yang sebut Namanya mandiri ya Nah, tapi Jadi desa wisata Bisa Nah, artinya apa? Dengan Dengan penataan yang bagus Menjadi daya tarik wisata Yang akhirnya Di Rumah-rumah itu Bisa menjadi tempat-tempat Untuk lapak-lapak berjualan Dan produknya pun ternyata Bukan produk-produk Di dalam Pembuatan Orang dalam Desa itu sendiri Ini Ini oke Masih oke ya Ini masih oke Saya bicara Satu desa yang Saya kurang suka nih Berbicaranya sebetulnya Saya temukan satu desa Di daerah Lombok Yang itu menjadi Destinasi wisata Saya gak sebut namanya Setelah saya telusuri Ternyata Kain-kain mereka Itu kan Kaget saya Loh, di Shooting saya sebelumnya Ada tuh Di video saya Saya sebutkan kan Itu kain itu Cuman murah 100 ribuan Dan mereka mengatakan Ditenun di situ Ternyata saya mendapat kabar Dari orang-orang lokal pun juga Mengatakan bahwa Itu tidak hasil dari situ Ternyata itu ditenun di luar Bahkan sebagian ada yang Mengatakan dari Cina Saya gak ngerti Kalau dari Cina Saya gak ngerti Terlalu dini Mengklaim ke Cina Tapi dari luar Ternyata pakai mesin Itu yang saya dapatkan Ya teman-teman Ini yang agak sikit miris ya Artinya Jangan sampai Mereka menjual Wisata daerah lokal Di mereka Dengan mereka mengatakan Bahwa mereka menenun sendiri Tapi ternyata tidak Ditenun sendiri Ini suatu kebohongan Buat saya Nah ini gak boleh Yang seperti gini Ini perlu penyelidikan ulang Makanya saya tidak menyebutkan namanya Tapi saya mendengar Tidak ada dari satu orang Ada beberapa orang Sudah mengatakan seperti itu Dan kemungkinan besarnya Seperti itu Kenapa? Karena saya sempat tanya juga Sebetulnya disana Ini ada yang Ini yang lagi menenun Yang mana? Itu satu orang dua orang doang Loh yang lain mana? Kalau mereka jadi industri Penenunannya Harusnya kelihatan lah ya Aktivitas penenunannya Satu kain itu bisa ditenun Katanya satu minggu Paling cepetan Begitu kok Nah ini kok Tidak ada penenunannya Di desa yang lain pun juga Pernah saya liput juga Yang katanya desanya juga Desa mandiri Ternyata salah diselidiki Hidupnya tidak dari Pertanian yang mereka tanam Tapi juga Dari Pariwisata tok Ternyata begitu Ini agak sedikit miris ya teman-teman Makanya Ini mudah-mudahan menjadi suatu Renungan ya Bagi kita juga Bagi kampung juragan Bagaimana kita beneran Bisa memujukkan desa mandiri itu Bukan sekedar Cuma desa wisata Yang menjadi obyek wisata Karena keindahannya doang Terus kemudian Trafiknya dimanfaatkan Untuk jualan Bukan cuma sekedar itu Tapi seandainya Tidak ada wisatawan Kita tetap bisa mandiri Itu harapan saya Sehingga itulah yang sebut Namanya Kedaulatan Pangan Atau kemandirian Pangan Itu yang kita harapkan seperti itu Bahkan Tidak hanya pangan saja Sandang pangan papan Pendidikan kesehatan Dan rohani Bisa tercukupi dari desa itu Semuanya Ya Mudah-mudahan doain teman-teman Kamu juragan Bisa mewujudkan Piloting Desa mandiri Yang rahmatan Lil Alamin Salam Oh iya Satu lagi Jangan lupa Kalau Jaga tempat wisata Ataupun Punya tempat wisata Yang ramah Jangan Ketus-ketus Tunjukkan Kebudayaan Indonesia Seperti apa Terus Tambah satu lagi Jangan banyak Palakin-palakin gitu Ya Capek nih Kita dipalak-palakin terus Bukan masalah duitnya Seberapa Tapi enggak Kita enggak suka Budaya seperti itu Oke guys Jangan lupa